Pemirsa Pemeran Sejarah Pers Nasional Kedatangan Wakil Gubernur Sumbar, Ketua PWI, serta Kepala Museum Aditya Warman disambut dengan pertunjukan tariga lombang di halaman lokasi pembukaan pemeran sejarah pers nasional di Museum Aditya Warman. Pembukaan pemeran sejarah pers nasional ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur, beserta dengan pemberian penghargaan kepada beberapa orang pemenang lomba penulisan karya jurnalistik, serta ditandai dengan pengguntingan pita di rumah gadang Museum Aditya Warman, tempat lokasi pemeran, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi karya jurnalistik sejak zaman dahulu hingga era modern saat ini. Mulai dari replikasi surat kabar dari masa ke masa, benda-benda penunjang kegiatan pers seperti kamera, mesin tik, telpon, radio, dan alat rekam serta foto-foto toko pers. Pemeran sejarah pers nasional yang digelar di Museum Aditya Warman ini berlangsung hingga bulan Mei mendatang, disambut antusias oleh sejumlah warga, pelajar, mahasiswa, dan sejumlah wartawan. Dengan adanya pemeran sejarah pers nasional di museum ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang perjalanan pers nasional khususnya di Sumatera Barat. Itu harapan kita para generasi muda untuk bisa meneruskan jejak-jejak perjuangan toko pers nasional ini. Karena toko pers nasional zaman dulu tentu zaman sekarang mereka harus bisa juga menghasilkan IT. Itu saja perubahan, tapi kalau soal pemikiran itu tuh sama lah ya. Artinya perkembangan-perkembangan saat ini tentu juga harus dimiliki muatahuan. Untuk itu semua generasi muda, anak-anak muda kita, tadi kan juga ada lomba penulis, mereka silakan menjadi penulis, jadi budayawan, menjadi toko pers nasional, tapi harus mengikuti kemajuan-kemajuan saat ini. Dari Padang, Budi Senandar, AINews melaporkan.